Buntut dari insiden seorang bocah yang tertabrak truk pengangkut tanah. Warga emosi dan merusak belasan truk. Polisi yang mencoba membubarkan masa juga ikut kena amuk warga. Kericuhan tak terhindarkan saat warga yang emosi, membakar dan merusak truk pengangkut tanah, serta mobil polisi. Masa mengeluhkan truk pengangkut tanah yang kerap lalu-lalang di luar jam operasional yang diperbolehkan, sehingga mengganggu aktivitas warga. Kemarahan warga terjadi usai truk pengangkut tanah menabrak bocah berusia 9 tahun di jalan raya Salembaran Jayakosambi. Masyarakat sudah apa? Kondisi, ya ini akan terlakukan mediasi bersama dengan Pak Wakapolda, Pak P.J. Bupati, dan Pak Kadisup, maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Semoga ini bisa ada solusi ke depannya supaya ini tidak terpulang kembali dan kita juga, masyarakat juga ikut bersama-sama kita untuk bisa mengawasi ya terkait jam operasionalnya. Warga mengaku kesal akibat ulas sopir truk pengangkut tanah yang kerap beroperasi di luar jam operasional dan mengancam keselamatan pejalan kaki. Korban yang masih berusia 9 tahun mengalami patah kaki dan kini dirawat di rumah sakit. Warga berharap tak ada lagi pengendara truk yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan. Sopi truk yang menabrak seorang anak berusia 9 tahun hingga mengalami luka di bagian kaki, ditapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan polisi tersangka positif mengonsumsi narkoba. Pasca insiden truk penabrak seorang anak di jalan raya selembaran jaya dan memicu kemarahan warga, polisi bersiaga di lokasi pada kamis malam. Jadi pengemudi juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saya perintahkan untuk lakukan cek urin. Ternyata positif juga urinnya, positif mengandung amphetamin. Atas kejadian ini disepakati, tak ada truk yang beroperasi melintasi jalan tersebut selama 3 hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV